Halo apa kabar, saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Polisi meringkus pembunuh siswi SMP di Sukoharjo yang tak lain adalah teman kencan yang dikenal melalui aplikasi kencan online. Harga beras tak kunjung turun, warga Kabupaten Pati menyerbu pasar beras murah karena harga beras jauh lebih murah daripada di pasaran. Petani cabai bawang gagal panen karena terdampak banjir, harga bawang merah kembali melonjak drastis. Kita ke informasi pertama, polisi mengungkap kasus pembunuhan siswi SMP di wilayah grogol Kabupaten Sukoharjo dengan meringkus teman pria yang sebelumnya mengencani korban. Pelaku menghabisi korban lantaran kecewa karena korban menolak melayani hubungan badan dua kali sesuai durasi kencan yang disepakati. Seperti yang diduga sejak awal, pembunuh siswi SMP bernama Elvira di Desa Pandeyan, kecamatan grogol Sukoharjo adalah teman kencan korban. Pelaku adalah Nanang Tri Hartanto, 21 tahun asal Yogyakarta. Pelaku ditangkap tim gabungan Polres Sukoharjo dan tim Jatan Ras Polda Jawa Tengah di tempat indekosnya di wilayah Kartasura. Pembunuhan ini lagi-lagi karena korban berkenalan kilat dengan pelaku melalui aplikasi kencan online. Setelah berkenalan, keduanya sepakat berkencan di sebuah hotel di wilayah Kartasura. Namun karena alasan kamar hotel penuh, pelaku kemudian membawa korban ke kamar indekosnya. Di sanalah keduanya berkencan. Namun kencan berakhir kecewa buat pelaku, lantaran korban menolak berhubungan badan dua kali. Padahal durasi kencan masih tersisa. Pembunuhan itu antara pelaku dan korban ini sempat kencan perjanjiannya satu jam. Kemudian sudah berkencan di situ, selesai pertama, mau yang kedua, tapi satu jamnya sudah selesai. Sehingga tidak sempat selesai untuk kencan yang keduanya. Disitulah menyebabkan emosi dari pelaku tadi. Kemudian untuk pembayaran tetap sesuai, dibayar. Kemudian dengan alasan akan diantar ke Subarjo. Nanti akan saya tambah tips. Kemudian pelaku memboncengkan korban dibawa ke arah Subarjo. Dengan tadinya sudah ada niat karena kecewa ya. Karena kecewa, marah, dia tidak selesai untuk kencan yang kedua. Dia juga menyiapkan alat-alat tadi yang digunakan nanti untuk melakukan pembunuhan. Di antaranya ada sebuah pisau dan openg. Sampai di wilayah Subarjo, di TKP itu di Desa Pandian, Rogol. Di situ yang persangkutan sempat ngobrol-ngobrol dan akhirnya disitulah dieksekusi. Dengan cara dibekap mulut, kemudian ditusuk dada. Ya, dibekap dari belakang, kemudian ditusuk di dada pertama kali dengan pisau. Kemudian juga dicatuhkan kembali, kemudian masih dibekap. Kemudian dengan opengnya, dengan openg ditusuk di bagian leher. Rupanya kemarahan pelaku tak kunyur redasi yang akhirnya berencana membunuh korban saat mengantarnya pulang. Tidak ada, cuman sudah sesuai satu jam, itu saja. Sudah berapa kali, tidak bisa mengeluarkan. Alat-alat itu, pisau itu dari mana? Pisau itu dibawa dari kos. Punya di kos kamu? Iya. Bawa dari kos. Memang punya kamu? Punya saya. Dia sendiri bawa dari kos. Akhirnya dari kos itu sudah merencanakan. Dari kos kamu sudah merencanakan untuk membawa pisau itu, untuk memang mau kamu bunuh. Iya. Iya. Polisi menyitap barang bukti senjata tajam. Tajam berupa pisau, dua sepeda motor yang dipakai pelaku untuk menjemput dan mengantar korban. Ponsel dan pakaian milik korban. Pelaku dijerat pasal berlapis sehingga terancam pinar penjara maksimal hukuman sumber hidup atau pidana mati. Jenasah siswi SNP di kota Solo bernama Elvira itu ditemukan bersimbah darah di sebuah kebun kosong di wilayah Grogol, Sukoharjo, selasa dini hari. Polisi sejak awal memastikan korban tewas karena dibunuh lantaran ditemukan sejumlah luka pada bagian dada dan leher akibat ditikam senjata tajam. Kasus terbongkar atas keterangan tiga rekan korban, termasuk yang mengantar korban ke hotel saat berkencan dengan pelaku. Heri Prasnion melaporkan dari Tau Paten, Sukoharjo. Kasus pembunuhan siswa SNP di Sukoharjo oleh teman kencan yang dikenal melalui aplikasi online. Menurut para psikolog merupakan dampak negatif aplikasi kencan. Kondisi diri perparah lemahnya pengawasan orang tua terhadap anak saat berselancar di media sosial. Kematian rangi siswi SNP di wilayah Grogol, Sukoharjo patut menjadi perhatian serius para orang tua. Betapa tidak remaja berusia 14 tahun itu tewas dibunuh teman kencannya yang dikenal melalui aplikasi kencan online. Psikologi Yuli Dwi Rahayu mengatakan pembunuhan ini adalah dampak pergelauan bebas kelang remaja melalui aplikasi online. Mereka kemudian menyalahgunakan aplikasi untuk perkencan muta, bahkan terlibat prostitusi online. Karena itu, kasus seperti ini seharusnya tidak terjadi jika para orang tua tidak abai pengawasi anak saat berselancar di media sosial. Jika di rumah tidak ada komunikasi, anak itu akan mencari keluar biasanya seperti itu yang membuat dia kemerdekaan nyaman seperti itu. Sehingga mungkin ini yang perlu dikankan lagi pengawasan penting, kemudian pengasuhan juga sangat penting juga diperhatikan agar anak tidak keluar dari jalur pergelauan sehari-hari seperti itu. Hal Senada juga diungkapkan sosiolog UNS, Rajat Trikartono. Kasus pembunuhan siswa SMP ini menurutnya sebagai fenomena network society. Anak-anak yang tidak intim dengan keluarga kemudian terjebak dalam aplikasi kencan yang tersedia dalam berbagai platform. Jika orang semakin banyak bisa diakses, orang itu semakin sendirian, semakin kesepian. Nah, sehingga dia kemudian di dalam ruang kesepian itu dia akan mencari hubungan-hubungan intimit lagi. Karena hubungan intimit dalam keluarganya hancur karena ada jaringan yang luas itu. Tapi dia juga mencari lagi intimit yang lain. Nah, disinilah kemudian aplikasi-aplikasi yang memberi fasilitasi untuk bertemunya, berjanjinya, dating itu menjadi laku bagi anak-anak itu, bagi orang-orang itu. Sehingga kemudian mulai mereka bisa mencari jejaring itu. Komunikasi intens antara orang tua dan anak-anak menjadi kunci agar anak-anak bisa memanfaatkan media sosial untuk kebaikan. Pencopet yang beraksi dari pelabuhan Ketapang, Kalimantan menuju Tanjung Emas Marang ditangkap polisi. Dari rekaman kamera pengawas kapal, pelaku mengendap dari belakang kursi saat para penumpang tertidur pulas. Pelaku leluasa mengambil sejumlah barang berharga seperti uang. Di sudut lain, seorang pelaku juga beraksi. Aksi pelaku baru terbongkar saat kapal hendak tiba di pelabuhan Tanjung Emas Marang. Dua korban merasa kehilangan barang, lalu melapor ke petugas keamanan. Petugas kemudian mengecek kamera pengawas sehingga dua pelaku teridentifikasi. Pelaku sempat membuang dompet korban ke laut, namun uangnya diambil guna menghilangkan jejak. Warga menggagalkan pencurian burung berkicau di Kabupaten Klaten. Pelaku urung membawa kabur-burung setelah dipergoki warga. Percobaan pencurian burung di salah satu rumah warga di Kali Kotes Klaten terekam kamera CCTV. Pelaku tampak datang mengendarai sepeda motor. Setelah memantau situasi sekitar, pelaku berupaya membawa kabur burung berkicau seharga jutaan rupiah dengan sangkarnya. Namun ternyata aksinya dipergoki warga sehingga pelaku kabur dengan sepeda motornya. Percobaan pencurian ini diunggah ke akun media sosial Facebook di grup info seputar Klaten. Polisi telah melakukan olah TKP untuk mengungkap identitas pelaku. Percobaan pencurian burung berkicau di sekitar, pelaku berkicau di sekitar, pelaku berkicau di sekitar, pelaku berkicau di sekitar, pelaku berkicau di sekitar. Terima kasih telah menonton. Hai sendirian ciri-cirinya tuh ya tinggi pakai sepatu pakai jumper gitu pakai masker jaket hitam orangnya agak gede dulu motornya apa motornya Vega Vega merah pakai helm itu enggak terlakunya enggak pakai judul-judulnya kucat hijau masih seharga 1.800.000